Orang tuh kayak kesel gitu ya Atau mereka emang-emang psycho gitu kan Karena aku kalau jejak digital Aku tidak pernah sekalipun pengen menjahati dia Gak pernah nyuruh orang Gak pernah sebut dari mulutku juga Nothing ya Gak pernah berniat juga Tuhan jadi saksinya ya Oke Jadi ini lanjut ke topiknya ya Jadi sini kita ini Orang yang emosional Jadi kalau lagi bucin-bucin banget Makanya kenapa lakinya Dia sebenarnya kesepian sih guys Keluarganya jauh segala macem ya Dan anak-anaknya juga Ya gimana ya Karena dia show offnya buat money Jadi bukan bener-bener sayang karena Sayang gitu kan Ya dibeliin ini, dibeliin itu Jadi material atau social Jadi gak punya emotional attachment ya Sama dia Makanya sampai si Laura Bikin ganti nama Semua didilir Karena toxic juga Mother-nya ya Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Mau dibilangin Laura udah pernah kabur Iya Pernah deket sama dipolatif Bener Sampai kaseto itu datang Bener It happen It happen Tapi ya mungkin she change Makanya Anaknya bilang ya deh Gue mau sama siapa lagi Orang emak gue Cuman ini Sebenernya Anaknya bisa sama bapaknya Cuman ya gak mungkin juga gitu loh Gak ada bondingnya kan Ya Dan kenapa Karena sama Aska bisa deket sama Tony Because Emotional bonding Ya kan Makanya sampai bilang Papa Itu aku lagi make sense ya Setiap dia Ganti laki kan berarti Masih ada harus Pendekatan kan Sama anak kan Gak mungkin anak Kalau gak suka sama orang itu Nyaman Anak itu gak bisa berbohong guys Bisa anak itu Main bola Main apa Tapi Perlu pendekatan sama orang Nah jadi Bucin sama Tony Bucin sama John Bucin sama siapa-siapa-siapa-siapapun Karena ya namanya Manusia kita perlu teman Perlu emotional attachment Sexual attachment Physical gitu ya Whatever lah ya Hidup sendiri juga pasti lonely Dan ini aku ada chattingan ya Nikita bilang Udah lah gue mau ke Amerika aja Gue mau punya pasangan aja Gue mau tinggalin kehidupan gue Di Indonesia Itu ada chattingannya Aku dan Nikita Mirzani ya Jadi dia kayak yang udah hopeless guys Dan Dan aku pun Ngerti gitu Dia permasalah Kayak di Indonesia Dia udah huru hara Terkenalnya Dia merasa victim gitu Di Indonesia Terlalu pernah di penjara Segala macam Kayak yang Apa The world Is not fair For her Jadi dia pengen cari situasi Makanya dia langsung kabur Dia gimana di Europe Kayaknya sekarang ya Atau di Singapura I don't know where she is Jadi Balik lagi ke intinya Dia putus sama si Tony Dia malu dong Tony kabur ya kan Bawa 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 harta bendanya Gelangnya Gelangnya Bajunya Bajunya Adiknya Tas gucci Or whatever lah ya Yang si Tony bawa Jadi Itulah yang dia Yang dia ungkit gitu kan Tapi kalo misalnya Hitung-hitungan Misalnya nih ya Sini kita bilang Yaudah lu ambil gelang Segala macam Tapi dia gak lupa Cincin yang dia beli Yang dari copot Katanya 2,5 M Kan si Tony ada duit Disitu kan 700 juta Katanya mahar Atau buat tunangan Atau kawinnya Ya kan gak Udah sekarang udah putus nih Mau cincinnya dijual Atau dibalikin Ya walaupun ada uangnya disana kan Ya setengahnya Take in gift lah Ya kan Kalo misalnya mau hitung-hitung Kan jadinya hitung-hitungan kan Lu bawa gua Apa Gelang Cartier Hoodie Gucci segala macam Itu berapa sih Tony 700 juta kan Jadi Ya Pasti lebihan Tony Gitu kan Gitu Jadi kalo misalnya Mau diungkit-ungkit Dah Nonton 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 bola Klegolet Segala macam Itu aja Uangnya Tony cukup gak 700 juta Kalo gak cukup ya Lu tagih lagi ke si Tony Gitu kan Nah Pas udah 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 putus Sini kita kan bilang sama Tony Tony Can you please 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 Delete your statement Because Sajid Ukra Will Apa Make fun of me Itu Jadi Persepsinya Dua amat lah Dia mau putus Atau apa Karena dia Apa Mau Mau dia Apa Jaga gitu kan Jangan sampe Gua diinjek-injek Sama mantan gue Gitu kan Kabur gitu kan Nah Jadi disitulah Dia Please Please I will not bother you anymore Please You can block me after Jadi Kalian bisa liat dari situ Dan si Tony Bikir Oh Lu kemarin Maksa-maksa Apa Lu kemarin Gebuging gue Lu kemarin Abuse gue Terus gue udah kabur Gue udah mau Clear up Lu bilang gue maling Segala macem Jadi Lu mau gue stop Gitu kan Oh no Gitu Dan kalian bisa liat Puncak-puncaknya Kita bilang Oh Tony Mother Segala macem Jadi dia udah Mengancam-ngancam Si Tony Sama Mamahnya Kan So Nikita perlu bantuan Ini ceritanya Raya lama ya Nikita perlu bantuan Karena dia kan Kalo si pick up sendiri Gak bisa kan Sampai ngobawa Si Mail lah Bawa si Dea lah Kan katanya Si Mail mau nonjok Si Tony kan Terus si Dea Mau nonjok Medina kan Terus Dia bawa-bawa Kocen kan Kocen ini adalah Saksi Saksi pernikahannya Nikita Jadi Waktu dia berantem Dia Telepon si Chen Langsung Kok aku Kecelakaan Tapi pake mobil Temenku Ini Hidungku Sampai berdarah Please help me Please 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 Gitu Jadi sih Si Nikita ini Minta tolong Sama Chen Bawa Tolong dong Backup gue Gue kan lagi Lagi diserang Sama netizen Gitu loh Lagi apa Lagi pengen Clear my mind Gitu kan Clear my name Gitu Seolah-olah Aku yang paling benar Terus si Chen Mikir kali ya Ah masa bener sih Dia tunggu 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 Dia klarifikasi Dia ngomong sama si Fitri Fitri nih Si Nikita baru Baru kecelakaan Dia begini-begini Dia pengen bantuan gue Segala macem Ternyata itu kecelakaannya Bohong guys Itu kecelakaannya Video Video yang dia kirim ke si Chen itu Video lama Jadi emang temennya Pernah ketabrak Ya Tapi itu video lama Logikanya Kalau itu benar-benar Apa Temennya ketabrak Pasti difoto dong Pasti ada videonya dong Hari itu juga Ya Jadi si Chen sama si Fitri Bila itu mah video bohong Disitulah Di titik si Chen bilang Oke Dari saat ini Aku adalah surgamu Fitri Sauteru Ya Kau harus mendengari aku Aku seorang Cen-cen Kurniawan Ya Aku adalah suamimu Ya Kau harus mendengarkan Apa yang aku bilang Dari titik ini Tolong Jangan Ada hubungan lagi Dengan Nikita Mirzani Dia sudah berjanji sama Naira dan Kaira Ya Jadi Chen-Cen Fitri Kaira dan Naira Sudah berjanji Katanya gak mau itu Ya kalau misalnya Omongan itu nanti Bakal balik lagi Who knows ya Tapi itu yang terjadi guys Jadi Si Si Chen ini Udah bilang gini ya Udahlah Dari awal juga Dia sebenernya gak suka sih Sama si Nikita sih Karena gara-gara Gara-gara Nikita Baiknya Dia kebongkar kan Harta gonogini lah Keluar Apa Pelakuan lah keluar Terus Anak tirinya lah Berubah Berubah main Kalau misalnya pertimbangan ya Dia banyak ruginya Berhubungan sama Nikita Dan pada untungnya Ya Jadi disitu Mungkin si Nikita Si Chen bilang Aduh Gara-gara Nikita Kehidupan gue Terekspos nih Ya kan Sebelum Nikita Siapa yang tau sih Chen sama Fitri Nobody's gonna know Ya Tapi itu karmanya dia Ngerti gak sih Ngejahatin orang Ya Jadi itulah Penyebab Kenapa Nikita Unfollow Fitri Sama Ken juga Di unfollow Semuanya Di unfollow Sama dia Just because of that Kata siapa Ya ada deh Maksudnya gue kasih tau Ngejahat Jadi Ya Kalau kalian Pengen tau Itu alesannya Karena Chen Sudah bilang Sama Fitri Gue tidak mau lagi Berhubungan sama Nikita Gue adalah Surgamu Aku adalah Imamu Tak harus Mendengarkan aku Ada benernya juga Si ya Semoga ini Menjadi Menjadi apa ya guys Waktu tempat Dan Buat orang-orang Mikir gitu Gak ada yang Will last It will not last Ya Mau pertemanan Duo BST Mau di penjara Mau gimana Something will end Ya Makanya aku bilang Gini Hopefully This is my last video To clarify everything Ya Aku udah klarifikasi Tentang rumah Mami Dewi Persik Aku juga sudah Minta maaf Sama Mami Dewi Persik Ya Aku juga sudah Clarify tentang Cirina Aku juga sudah Clarify tentang Mami Rita Ya Aku sudah Clarify tentang Chelsea Maya juga Vitri Henry Kamalia Cencet Kurniawan Gitu ya Hopefully This is my last Video To clear out About anything Karena I want to focus On my Happiness Ya Jadi Endingnya gini ya For me I still care about Mami Dewi I still care about Kak Uzi I still care about Mami Rita Aku still care about People who are nice to me Gitu ya Tapi kalau misalnya Orang yang jahat sama aku Aku tidak akan Pernah mengancam Aku tidak akan Pernah Membunuh mereka Aku tidak akan Bakal merniat Untuk Menjahati mereka Oke Jadi clear ya guys Biarlah Waktu yang menjawab Dan This is the time Tergonjang-ganjing Kan jadinya kan Nikita sama Fitri Dia sudah tidak berteman lagi Atau settingan Tapi I don't know For sure That's what happened For sure That's what happened Kalau ditanya Itunya dari mana Dari mulut Fitri sendiri Kan Kan apa Ya Ada Masih ada akses kan Gitu loh Ya Biarlah dia berpikir-pikir sendiri Kok Sioko tau dari mana Ya udahlah Berpikir-pikir lah ya Jadi Jadi Apa yang datang Untuk pikiranmu Itu akan datang Lepas juga Gitu ya Jadi kalau misalnya Niat orang itu jahat Pasti bakal dijahatin sama orang Kalau niat orang itu baik Pasti bakal Ada balasan Karena baik Kenapa Kemarin aku Apa Meminta maaf Sama semuanya Karena untuk berdamai Untuk diri sendiri Tapi sebagai manusia Aku melihat situasi ini Ya It's an ending Niatnya aku Pengen Close case Gitu sama mereka Tapi ternyata This is the real ending Gitu loh Endingnya mereka udah berantem Endingnya mereka udah Udah terbongkar siapa mereka Membongkar aibnya sendiri juga Ya Kalau aku ya begini-begini aja Dibilang bencong Dibilang ini There's nothing news Gitu There's nothing new Gitu kan Gak ada berita baru juga Gitu loh There's no new news New news Ya New new news Gitu Tapi ujung-ujungnya Diancem juga Gitu segala macem It's an old thing Ya Jadi Sampai disitu aja Pembahasan ini Ya Aku juga Gak mau Perpanjang lagi Gak mau di Gak mau di Apa ya Gak mau Diperkuru lagi Karena persoalannya It's back to them Mereka Mereka memperkuru Persoal mereka juga Aku cuma kayak Membahas aja Karena netizen bingung Kan Cok kenapa sih Sama si Tony Cok kenapa sih Sama ini Gini Jadi kan Harus ada yang Klarifikasi gitu Harus ada yang Speak up Kalau Mami Dewi Jawab Kalau ada Kalau ada apapun Pasti aku akan Bantu Dengan sebisanya Aku Sebenarnya Keluarga itu Sebenarnya gak perlu Material sih Yang penting support Itu aja lah ya Yang penting Tidak dijahatin Cukup Makanya bener Iya kan Aku udah nanya Sama Mami Dewi Mami Dewi Katanya gak Gak perlu Ayo Kalian nonton gak Live-nya aku Sama Mami Dewi Aku kan datang Kesana Mami Apa yang aku Perlu lakuin Kata Mami Gak perlu Gitu Dan aku bilang Makasih banyak Mami Udah sayang Sama Mami Rita Semoga Mami Dewi Rezekinya diganti Alhamdulillah Rumahnya sudah laku Ya kan Gitu Rezeki Sayang sama orang tua Pasti ada aja Ya Gak perlu Gak perlu Gadaikan rumah Gak perlu Apa Bilang-bilang Aku Juragan property Segala macem Adiknya tinggal dimana Kakak-kakak tirinya Tinggal dimana Ya Gitu loh Keponakan-keponakannya Dimana Gitu Jadi Clear ya guys Jangan Gak usah Ngebakar-bakar Aku udah Case close Sama mereka Aku udah minta maaf Sama semuanya juga But Hopefully This is the last one I will Kayaknya udah sih ya Soalnya That's the ending Gitu lah Mereka udah berantem Mereka udah Ya mungkin mereka Mau baikan lagi Mau pura-pura Bertemen Kayak atau apa They will miss each other ya Jadi kalo misalnya Kalian nanti suatu saat Nanti bilang Ah Nikita sama Fitri Balikan lagi co Atau gimana Well Toxic and toxic Belong together Gitu kan But let them be Jadi gitu ya guys Jadi kalo misalnya Kalian kecewa Atau gimana Bilang kompor Ya Kalo misalnya Aku diem-diem aja Kalian gak tau Pembahasan ini Ya Kalo kalian pengen tau Dari Kak Uzi Sama Cirina Mereka tuh udah korban Ya Udah dizolimi Terus klarifikasi Jadi Sakitnya dua kali Ngerti gak sih Kalau gue kan Sakitnya cuman Secara online kan Makanya aku bisa Pake My mind My heart And my logic Gitu ya To clarify Gak pake emosi Karena Aku Aku gak kenal Fitri Ya Aku bukan korbannya Fitri Ya knock on wood I didn't have Nothing happen Gitu loh ya Bahasa Inggrisnya Gak terlalu bagus Ya Maaf Aku juga Kadang-kadang gak ngerti Bahasa Inggris apa Ya Jadi aku Bahas lagi Fitri Sauteru Aku meminta ma Bukan meminta maaf ya Aku Sayangkan Aku gak kenal sama kamu Kamu gak ancam aku Aku Jadinya kenal sama keluargamu Keluargamu curhat Nah dari situlah Aku bisa kenal sama Cirina Dari situlah Aku bisa kenal sama Sama korban-korbanmu yang lainnya Gitu ya Jadi ya mungkin Aku mikirnya gini ya Kok mau ya aku Gitu ya Apa Bertahun-tahun Gitu ya Doing their Others people battle Tapi kalau misalnya aku pikir juga Tuhan itu Memberikan aku Waktu Suara Ya Tempat Dan Fakta Gitu Kalau misalnya aku bohong Gak mungkin Kalian bakal Dari sedikit Ya mungkin Ratusan orang Atau berapa Nonton aku Gak mungkin Karena ada dari sisi aku Yang aku katakan itu Ada benernya Ada baiknya Ada buktinya Kalau misalnya aku Ah Fitri Sauteru itu adalah Seorang Badut Gitu Gue gimana Gimana proofnya dia badut Dia gak pernah jadi badut Gitu loh Fitri Sauteru itu Tukang beca Gue gak proofnya Fitri Sauteru Tukang beca Gimana gitu loh kan Ya There's nothing There's nothing That I can Lie about About her Gitu loh Kalau misalnya aku Membohongi Tentang soal dia Jadinya aku yang bodoh Gitu kan Tapi Everything that I said It already happened Bahasa Inggris lagi lupa Semua yang aku Katakan itu Sudah terjadi Sudah ada korbannya Faktanya ada Buktinya ada Kalau dilaporin polisi Sepertinya bisa sih Ada pasalnya Penelantaran orang tua Kalau gak salah ada Iya gak sih guys Kalau gak salah ada pasalnya deh Penelantaran orang tua Ada deh Tapi ntar Fitri bilang Nanti aku sedihin rumahnya Ujung-ujungnya ntar ada Gudang beras lagi Lagi fly Lagi nyetir Kalau gue gak fly mah Di udara Jadi di darat Pakai logic Nyetir itu di darat Terbang itu di udara Yang bilang nge-fly Kalau gue jadi pilot Gue bilang Oh I'm flying Oh iya Flight attendant juga bilang I'm on the air Tapi kan I'm flying Ya bisa juga sih Aku lagi terbang Tapi aku bukan yang Bukan yang mengemudi Pesawat itu loh Ya Jadi kalau misalnya Kalian bilang Yaudah gak usah ikut campur Nah kalian mengurusin hidup aku Ngapain Kalian nih Jam Hampir jam 11 lebih kan 450 orang ini Kalian datang ke Ke live-nya aku Bilang Cucu jangan Ikut campur Kamu kenal aku gak Satu itu Kamu jadi korban gak Kamu keluar uang waktu gak Enggak kan Jadi apa yang aku Selalu bilang itu Ada impactnya Buat aku Yang mau dibilang Pansos Yang mau dibilang itu Kalau misalnya Gak ada campur Tangan Tuhan Gak mungkin diizinin Aku ketemu sama mereka Ya Jadi ini mungkin Adalah doa Seseorang Orang-orang yang Dizolimi Sama Fitri Sauderu Untuk membungkar Bahwa mereka itu Dijahatin sama Fitri Sauderu Kalau misalnya nih Cuman Cuman Cirina aja Yang Ngadu Pelakor 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 Orang Bohong Kalau Mami Rita aja Anak Durhaka Anak Durhaka Anak Durhaka Anak Durhaka Hah Bohong Eh udah mudahan ya guys Pokoknya I love you Semuanya Jangan Take it too hard Karena At the end of the day It's not your life Tau Jangan